Intro Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT Kita lanjutkan kembali pembahasan kita seputar ciri khas seorang yang bertakwa Yaitu ciri menjaga atau menirikan sholat Kita ketahui kita pahami bahwasannya betapa pentingnya sholat ini Bagaimana dulunya mereka para sahabat Rasulullah yang dia sudah dijamin baginya Kita ketahui sudah dihapuskan dosa yang lalu Dosa yang sekarang dosa yang akan datang itu sudah dihapuskan Namun bagaimana Rasulullah dengan sholatnya Aisyah pernah mengatakan ya Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah Ketika melihat Rasulullah sholat sampai kakinya itu lututnya itu bengkak Ya Rasulullah mengapa sampai seperti ini Nah maksud Aisyah itu ya kan sudah jelas Dia itu sudah dijamin oleh Allah Dia akan masuk surga Jadi kenapa harus sampai bengkak seperti itu dia melaksanakan sholat sunnahnya Sholat sunnah bukan sholat wajib ya Maka kata Rasulullah Apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur Karena Allah telah menjanjikan perkara tersebut Ini adalah bentuk syukurnya kepada Allah Jadi orang-orang yang dia bertakwa Dia senantiasa menjaga sholatnya Bukan hanya sholat wajib ya Tapi juga sholat-sholat sunnahnya Terutama sholat malamnya Dia senantiasa jaga Dia senantiasa lakukan Dia menikmati sholat tersebut Ada sebuah kisah ya Tentang sahabat Yang dia benar-benar menikmati ya Waktu sholatnya Sebenarnya banyak kisahnya Di antaranya ada si kisah tersebut Saat ya sahabat Rasulullah Dia ketika di masa berperang ya Bersama Rasulullah Para sahabat lainnya Dia dapat kiliran untuk berjaga malam Nah dia dapat kiliran jaga malam Saat itu Para sahabat dan juga Rasulullah sedang tidur Jadi dia bersama sahabatnya yang kedua berdua Sahabat yang pertama ini Dia tidur dulu saat yang berjaga Maka ketika dia berjaga Dia lakukan sholat Ketika sholat Dia bawakan Dalam sholatnya itu Surat kahfi Maka ketika dia menikmati Surat kahfi tersebut Dalam sholatnya Tiba-tiba saja Menusuk di dadanya Tepat sekitar jantungnya itu Anak panah Susukan yang pertama itu dia Masih tidak memperdulikannya Kiranya ini dari musuh Tusukan yang kedua Sampai sepuluh Sepuluh tusukan Anak panah tersebut Di tempat yang sama Nah ketika itu Sebenarnya dia tidak Tidak mau menghentikan sholatnya Karena dia betul-betul bisa menikmati Sholat tersebut Dengan surat al-kahfi Dia ingin menghabisi Surat bacaan surat al-kahfinya Namun dia khawatir Karena sudah terasa berat Dia khawatir Dia meninggal Dia mati Tapi belum sempat mengabarkan Kepada Sahabatnya yang berjaga Sehingga bisa mencelakai Kaum muslimin ketika itu Maka dia bangunkan Sahabatnya itu Dan Alhamdulillah Dia itu menunjukkan bahwasannya Betapa Kusuknya dalam sholatnya Bahkan dia tidak mau Apa namanya Menghentikan sholat tersebut Nah ini Bisa kita lihat bagaimana Para sahabat Dalam dengan sholatnya Bagaimana mereka benar-benar Bisa merasakan manisnya Ketika melakukan sholat tersebut Bagaimana dengan kita Apa yang kita lakukan Dengan sholat kita Apakah sholat yang kita kerjakan selama ini Benar-benar Sudah bisa kita rasakan manisnya Atau hanya sekedar Untuk melepaskan beban kewajiban saja Ini bisa kita lihat Bisa kita introveksi pada diri kita sendiri Bagaimana Peran sholat dalam kehidupan kita Banyak kata-kata bijak ya Ketika kau dapati Hidupmu Penuh dengan masalah Penuh dengan Berantakan Tidak teratur hidup tersebut Maka coba koreksi sholatmu Maka Coba koreksi sholatmu Apakah sholatmu sudah benar Apakah Dari awal Takbiratul ikram sampai salam Itu benar-benar telah kau jalankan Dengan sebaik-baiknya Atau hanya sekedar sholat Jangan sampai kita Termasuk dalam hadis Rasulullah Mengatakan Nantinya ya Akan didatangkan sholat tersebut Amalan seseorang tersebut Amalan yang kiranya dari orang Yang dia tidak menjaga sholatnya Atau tidak benar-benar Mengerjakan sholat Dengan khusutnya Maka didatakan Didatakan dia bagikan Pakaian yang khusut Pakaian yang Semberaut Yang didatangkan Kemudian dicampakkan ke wajahnya Artinya apa? Allah tidak butuh Kepada sholat tersebut Allah tidak butuh Dengan amalan kita tersebut Ketika amalan tersebut Tidak benar-benar Sebaik-baiknya kita berikan kepada Allah Bahkan berapa banyak ya Para tabi'in mengatakan Seandainya Seandainya aku tahu ya Sholat yang ku kerjakan ini Sudah benar-benar diterima oleh Allah Maka aku berharap Allah akan mengambil nyawaku Nah ini menunjukkan bahwasannya Berat bagi kita sebenarnya Untuk mengerjakan sholat Orang yang dia benar-benar bersungguh-sungguh saja Datang kepadanya Banyak sekali cobaan Godaan Agar dia lalai dalam sholatnya Bagaimana dengan orang yang Yang sama sekali dia tidak Berusaha untuk menjaga Kehusukan sholatnya Sehingga apa Dia tidak sadar Kalau dia sedang sholat Kecuali ketika imam Sudah mengucapkan salam Allah Akbar Nah ini dia Kau muslimin yang dimulihkan Allah Tentu ya Kewajiban kita sebagai seorang muslim Benar-benar menjaga Agar kiranya kualitas sholat kita Kualitas yang terbaik Sehingga apa Sehingga sholat ini Benar-benar mempengaruhi Dalam kehidupan kita Sehari-hari Ya bukan malah sebaliknya Sholat yang kita kerjakan Sama sekali tidak ada artinya Sama sekali tidak ada pengaruhnya Sama sekali tidak bisa menjadi Pengawal kita Dalam kehidupan kita Tidak bisa menjadi Pencegah dari perbuatan Keji dan mungkar Nah jadi Kita intropeksi diri kita Kita tanyakan Benar-benar Apakah Sholat yang selama ini Sudah kita kerjakan 20, 30, 40 tahun Bahkan 50, 60 tahun Ini benar-benar sholat Yang sudah Bisa menjaga Karena apa Sholat Adalah amalan yang pertama kali Akan dihisap Amalan yang pertama kali Akan diperiksa Ya Rasulullah Jika Baik sholat tersebut Maka baik pula lah Amalan lainnya Namun sebaliknya Ketika sholat tersebut Buruk Rusak Tidak baik Maka rusak Dan buruk lah Amalan lainnya Nah ini menunjukkan Betapa pentingnya Bagi kita Untuk benar-benar Memperhatikan sholat kita Ya Untuk benar-benar Kita perhatikan Bagaimana wuduk kita Karena diawali dengan wuduk Ketika wuduknya baik Ketika wuduknya bagus Sempurna Ya Diterima Maka Baik pula sholatnya Nah kisah Bagaimana Rasulullah Pernah Menegur ya Seorang pemuda Yang dia melakukan sholat Rasulullah panggil Irji Pasalli Fa'inna kalam tusalli Ya Kembalilah Sholat Rasulullah Karena sesungguhnya Engkau belum sholat Maka pemuda ini Kembali melakukan sholat Kemudian Kembali dipanggil Rasulullah Diulang Rasulullah Kalimat yang sama Irji Pasalli Fa'inna kalam tusalli Pergilah sholat Sesungguhnya engkau Belum sholat Sampai tiga kali Maka pemuda ini Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Aku sudah sholat Namun kenapa Dikatakan Belum sholat Dia Bertanya kepada Rasulullah Sebetulnya bagaimana Apa yang salah Dari sholatku Maka Rasulullah Katakan Ditekankan oleh Rasulullah Agar kiranya Menjaga Tuma'ninah Ketenangan Dalam sholat Karena dia melakukan sholat Sholat yang cepat-cepat Jadi betul-betul Dia Balap Dalam sholatnya Ini hal yang Tidak dibolehkan Sehingga dia tidak Memperhatikan Ada jeda-jeda Di antara Gerakannya Ketika dia ruku Rukunya Benar-benar Sempurna ruku tersebut Dia kerjakan Barulah dia Bangun Bangun dari Rukunya Iktidal Benar-benar Iktidalnya itu Sudah Tenang Sudah sempurna Baru dia Kesujud Ada pun Kalau orang yang ruku Kemudian baru Baru sebentar ruku Kemudian bangun Dan langsung sujud Nah ini adalah Hal yang Tidak benar Sebagaimana kita dapati Ada yang viral kemarin Bagaimana orang Dia sholat Tarawih Hanya dengan Waktu yang kilat Sangat cepat Ini tentu Perkara yang tidak benar Ini jelas Hadisnya Melarang Rasulullah katakan Belum sholat Orang yang melakukan seperti ini Karena tidak diterima Sholat tersebut Sholat tersebut Usak Jadi Bagian ulama kita Mengatakan Tum'a Nah ini Bagian dari Rukun sholat Jadi harus kita perhatikan Dalam perkara ini Kita jaga Kita lihat lagi Kita koreksi lagi Sholat kita Agar kira Sholat ini Benar-benar Menjadi bagian dari Penjaga kita Sehingga kita Benar-benar Mendapatkan Ciri Dari orang yang Bertakwa itu Adalah menjaga sholatnya Baik Kau muslim ini Yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan bermanfaat Sholat kita akan lanjutkan Nantinya Dengan Ciri yang lainnya Ciri yang keempat Dari Ciri-ciri Orang yang bertakwa Yang kita sangat berharap Termasuk orang-orang yang Bertakwa Dan menjaga Keimanan kita Insya Allah Mudah-mudahan bermanfaat Kita tutup dengan doa Keberatan Majlis Subhanakallahumma Wabihamdik Wadalah ilahi lantah Astaghfirullahaladzim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!